selamat datang di ttm channel sebelumnya terima kasih banyak buat teman teman yang sudah menonton videonya jangan lupa di subscribe dan kalau bisa di share ke teman temannya minimal dari satu teman ke dua teman biar channel ini bisa berkembang terima kasih dan di video kali ini aku ingin membuat Fuyung Hai dan ini dia bahan bahannya bahannya ada 50 gram udang ini udang sudah saya cincang ya teman teman udangnya sudah saya cincang dan ada 40 gram daging ayam cincang ini kalau tidak pakai daging juga boleh ya asal pakai udang saja dan disini ada 50 gram juga sayur kol sayur kolnya sudah saya cincang juga teman teman ya dan juga ada wortel ini wortel setengah buah dan saya cincang juga seperti ini dan ada 4 batang daun bawang dan daun bawang juga saya cincang apa iris tipis seperti ini ya teman teman dan juga ada telur sebanyak 3 butir dan untuk bumbunya ada garam setengah sendok teh teh dan ada merica setengah sendok teh ada juga lada lada bubuk sorry kalububuk setengah sendok teh dan kita akan pakai 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ya teman teman dan ada 1 sendok makan minyak wije nanti ya untuk sausnya kita pergunakan kacang polong 1 sendok makan dan ada apa ini wortel yang saya potong korek api seperti ini tapi kalau teman teman tidak pakai juga boleh ya yang penting ada kacang polong saja atau mungkin bawang bombay ya tapi disini saya tidak pakai bawang bombay lagi karena nanti pasti akan rame dan untuk bumbu saus apa saus puyung hainya nanti saus asam manisnya kita taruh setengah sendok teh garam setengah sendok makan gula pasir dan sedikit aja di ujung jari sendok teh gitu ya bukan di ujung jari ujung jari gini lah apa merica bubuk dan juga ada 1 sendok teh larutan kanji atau maizena ya teman teman dan juga ada saus tomat nanti kita ini sudah habis ya ditonggeng-tonggeng kengki ya udah habis jadi ini kita akan pakai sebanyak 3 sendok makan saus tomat ini saya punya 2 ya jadi nararong genkararia ya dan juga ada 1 sendok makan nanti cuka ya ada 1 sendok makan cuka dan ada air nanti ini kita airnya kita pakai berapa mungkin ada 100 ml atau 50 ml ya teman teman kita akan lihat aja seberapa maunya nanti kita air dan puyung hai ini saya akan goreng dengan sedikit minyak olive oil ya seperti biasa kalau teman teman tidak ada olive tidak apa-apa pakai minyak goreng biasa aja sebenarnya restoran punya itu goreng puyung hai banyak minyak ya teman teman tapi saya disini hanya akan menggunakan minyak kurang lebih 5 sendok makan saja ya dan sekarang kita akan meraciknya baiklah kita persatukan semua bahan jadi ini bahan semua kita satukan ya teman teman seperti ini nah seperti ini kelihatan gak semoga kelihatan ya ada udang ada daging kita taruh disini semua seperti ini kol juga ini udah dicincang ya dan ini udah dicuci ya teman teman nah daun bawang juga ini saya pakai daun bawang tadi berapa ya 4 atau diiris seperti ini wortel juga dan bawang putih yang sudah dihaluskan juga kita masukkan disini ini sebanyak 2 siung ya teman teman seperti ini dan juga ini kaldu bubuk setengah sendok teh dan ini merica setengah sendok teh dan garam juga setengah sendok teh langsung kita taruh disini tuang seperti itu dan kita aduk-aduk sebentar langsung saja kita taruh telurnya disini seperti ini ya teman 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 dan saya ada yang lupa tadi di awal perkenalan bumbu tepung kanji atau tepung maizena ya teman teman kita harus taruh tepung maizena disini nanti ya setelah saya itu apa taruh ini dulu apa minyak wijen satu sendok makan ya teman teman ini penting ini penting banget ya minyak wijen itu dalam masakan cainers put dia kayaknya ratunya ya menurut saya diaduk-aduk seperti ini ini minyak wijen sudah masuk dan kita akan taruh tepung kanji atau tepung maizena ini tepung kanji maizena ini kurang lebih kita taruh tiga sendok teh ya teman teman tiga sendok teh penuh oke seperti ini teman teman yang mau satu atau tidak usah pakai tepung kanji juga tidak apa-apa tapi pastinya nanti dia akan sedikit pecah-pecah ya oke sekarang kita aduk-aduk seperti ini dan kita akan menggorengnya dengan sedikit minyak biasanya kan kalau restoran banyak banget minyaknya ya bisa sampai setengah kuali tapi saya tidak disini saya menggunakan teflon dan akan menggunakan minyak sedikit saja oke yuk kita menggoreng kita memasaknya ya teman teman oke dan ini mungkin agak sedikit sehat ya karena minyaknya sudah olif ya minyaknya sedikit lagi gak banyak banyak banget 4 sendok dulu aja ya nanti 1 sendoknya pas kita paling langsung aja kita masukkan ya teman teman jangan khawatir tidak mateng ya pasti mateng dagingnya sama udangnya karena akan kita tutup ini ini cara mudah menggoreng goyung hay dengan minyak yang sedikit tapi masih sangat enak karena ini minyak sedikit maka kita harus tutup setelah 5 menit kita balik ya teman teman seperti ini dan kita biarkan aja dulu biar bawahnya matang dan kita tambahkan si saminya yang satu sendor lagi tadi siap buyung haynya siap dan kita akan membuat saus buat sausnya teman teman masih di teflon yang sama tidak apa-apa kurang lebih ini minyaknya satu sendok makan aja ya tadi saya lepat ini yang sebenarnya ini mentul saus bawang putih satu siung ya dihaluskan teman teman kita masukkan kacang kolong dan worgen air kurang lebih 50 ml dulu ya gula merica dan garam tadi takarannya udah saya sebutkan ya lalu ada saus tomat kurang lebih 3 sendok makan ya teman teman dan udah ditonggengkan dia masih sehat 1 sendok makan cukup 1 sendok makan cukup dan kita kentalkan pakai maizena atau kanji ya teman-teman, ini satu sendok teh sudah saya cairkan kita lihat kalau ini mau kental biarkan aja seperti ini tapi kalau teman-teman mau encer kita semuain aja ini air 100 ml dan saus selesai kita siap plating ya teman-teman puyungannya sudah jadi terlihat enggak? aku diri deh jadi ini sebenarnya enggak terlalu coklat ya teman-teman tapi karena mungkin pencahayaannya jadi seperti pasti di video seperti terlalu hitam padahal tidak ya kita akan mencobanya ya dan ini enak banget dan sangat wangi sekali tuh sausnya sudah saya langsung goyur ke sini ya biar mirip mirip kayak aslinya kalau kita makan di restoran ya coba sih ini oh siapa yang mencobanya ya? siapa yang mencobanya ya? ini mencobanya ya Coba ya langsung di rumah ya Enak banget, enak banget teman-teman Sebel banget Pokoknya ini enak banget Kuyuhannya teman-teman Dan jangan ada yang dikurangin bumbu-bumbunya ya Dan terima kasih banyak Sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh